Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo merespons soal keinginan Presiden Prambu Subianto yang bakal merampukan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN dalam waktu 4 tahun. Tak hanya berfokus pada pembangunan IKN, pemerintah juga akan fokus mengejar suasana badapangan. Hal ini disampaikan oleh Daudi saat berada di Kompleks Parlemen Jakarta selasa 29 Oktober 2024. Ia menegaskan, sesuai dengan arahan Prabowo, Indonesia ditargetkan mencapai suasana badapangan dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun. Kata Daudi perlu diwujudkan untuk mengamankan pasukan pangan dalam negeri di tengah konflik geopolitik yang berkepanjangan. Ia mengatakan, takut terjadi sesuatu pada konflik geopolitik tersebut sehingga mengakibatkan kekurangan pangan. Lebih lanjut, Daudi menjelaskan, dukungan anggaran kementerian PU dialokasikan untuk membangun jaringan irigasi pertanian, menjamin ketersediaan air lewat bendungan atau waduk dan lainnya. Terkait keberlanjutan proyek IKN sebelumnya sudah dibahas bersama Menteri Koordinator Widang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono atau HE pada Rabu 23 Oktober 2024. Rencananya, pembangunan gedung DPR RI di IKN akan dimulai pada tahun 2025. Selain itu, kompleks perkantoran lembaga yudikatif juga ditargetkan masuk dalam tahapan lelang dan pembangunan di tahun 2025. Terima kasih telah menonton!